Sedangkan indikator politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal Capres 2024, Prabowo masih menjadi Bacapres dengan elektabilitas tertinggi. Sementara berdasarkan generasi usia, Prabowo banyak dipilih generasi Z, sedangkan Ganjar jadi pilihan generasi X. Indikator politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal Capres 2024. Pada survei yang dikelar pada 20 hingga 24 Juni lalu, Bacapres Anies Baswedan mendapat 21,5 persen suara, Ganjar Pranowo 35,7 persen, sedangkan Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi di angka 36,8 persen. Indikator juga membuat survei elektabilitas Bacapres berdasar generasi usia. Hasilnya, Prabowo Subianto paling banyak dipilih oleh generasi Z dan Baby Boomer. Sebanyak 40,5 persen responden generasi Z atau berusia di bawah 26 tahun memilih Prabowo. Sementara Ganjar Pranowo banyak dipilih oleh generasi X atau pemilih berusia 43 hingga 58 tahun. Sementara di kelompok generasi milenial atau mereka yang berusia 27 hingga 42 tahun, perolehan suara Prabowo dan Ganjar masih bersaing atau hanya berbeda tipis. 37,1 persen untuk Prabowo dan 34,8 persen memilih Ganjar. Sementara Anies paling banyak dipilih oleh pemilih berusia di atas 80 tahun. Jadi meskipun Mas Anies kuat di generasi interwar, tetapi secara elektoral jumlah generasi tua ini sedikit. Nah kemudian, nah ini yang sampai sekarang kita perlu kaji ya, apa yang menyebabkan Prabowo Subianto unggul di generasi Z. 40,5 persen generasi Z itu memilih Pak Prabowo, termasuk generasi milenial. Tetapi selisih generasi milenial yang memilih Pak Prabowo dengan yang memilih Ganjar itu tidak signifikan. Kemudian untuk Ganjar itu unggul cukup lumayan di generasi X. Nah Pak Prabowo unggul lagi di generasi Baby Boomers. Hasil serupa juga tergambar dari hasil survei Litbang Kompas pada bulan Mei lalu. Prabowo lebih banyak dipilih kelompok Gen Z dengan perolehan suara 32,7 persen. Sedangkan Ganjar unggul di kelompok Gen X dengan 22,5 persen suara dan di kelompok Baby Boomers dengan raihan 18,4 persen suara. Di kelompok Gen Y atau milenial, perolehan Ganjar dan Prabowo juga hanya beda tipis sama-sama di angka 23 persen. Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda. Berdasar data KPU, jumlah pemilih muda atau Gen Z dan milenial berjumlah lebih dari 55 persen dari total daftar pemilih tetap. Tim Liputan, Kompas TV Hasil survei menunjukkan Prabowo Subianto banyak mendapat dukungan dari Gen Z, Ganjar unggul di Gen X. Faktor apa yang membuat bakal capers itu unggul di mata para pemilih muda? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Baik, Bibi. Kita juga akan siapa? Penelit-telit Bank Kompas Rangga Eka Sakti. Mas Rangga sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, saya akan Mas Burhan dulu. Mas Burhan, kalau Prabowo banyak dipilih Gen Z, analisa Anda daya tarik Prabowo bagi Gen Z itu apa? Nah, ini yang memperlukan kajian lebih serius ya, karena data ini tidak baru sebenarnya. Kompas sebelumnya juga sudah mencatat, kemudian data exit poll indikator 2014 dan Pilpres 2019 itu juga memberikan impresi semakin muda pemilih itu semakin memilih Prabowo Subianto. Nah, jadi dua Pilpres sebelumnya itu menunjukkan hasil pemilih tua itu cenderung ke Pak Jokowi, pemilih muda cenderung ke Pak Prabowo. Ini sepertinya berlanjut tren semacam itu. Nah, dari data yang ada, kami menemukan pola keamanan dan ketertiban itu menjadi isu yang penting di mata Gen Z, selain isu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan bicara keamanan dan ketertiban mungkin dikaitkan dengan sosok Prabowo yang berlatar belakang militer. Tetapi pertanyaan mengapa Gen Z menganggap penting isu keamanan dan ketertiban, itu juga lagi-lagi butuh studi lebih jauh. Selama ini kan kita hanya mendapatkan data indikatif ya, misalnya ketegasan itu mungkin penting buat Gen Z, tapi lebih jauh kita belum punya jawaban yang memuaskan. Saya ke Mas Rangga dulu deh. Mas Rangga, ini mirip sama hasil survei lead Bang Kompas ya? Iya, Pak. Jadi memang temuan kita kurang lebih hampir sama ya. Maksudnya memang Pak Prabowo itu unggul, terutama di generasi Z, 32,7 persen. Menurut Pak Benjar di 24,5 persen. Meskipun di generasi Y itu perbedaannya tidak terlalu besar ya, hanya 0,8 persen antara Pak Prabowo dengan Pak Benjar. Sama dengan yang sudah disampaikan Pak Burhan tadi ya, bahwa kalau kita coba lihat 2 tahun kebelakang, pola ini memang terus terjadi. Dari 2021, Pak Prabowo bisa menjaga keunggulannya nih, terutama di kelompok usia generasi Z. Jadi 2021, 17 persen, kemudian 2022, Juni kemarin itu sekitar 28, 29 persen. Jadi memang ini bukan fenomena baru, sudah terjadi dalam tren yang cukup panjang. Oke, ini bukan fenomena baru, tapi yang jadi pertanyaan kan setiap pemilu itu ceruk suaranya pasti akan beda-beda. Di 2024 ini ceruk suaranya akan lebih dominan kemana, Mas Burhan? Ya, kalau dari sisi jumlah penduduk, data BPS menunjukkan generasi Z lebih banyak. Itu hasil sensus BPS 2020. Tetapi tidak semua generasi Z itu punya hak pilih. Yang hak pilih kan usia 17 tahun ke atas, atau yang sudah menikah. Nah, pada titik itu tidak semua warga yang berusia dalam kategori generasi Z itu punya hak suara. Nah, dari sisi yang punya hak suara, paling banyak itu adalah generasi milenial. Dan milenial ini siapa yang megang sekarang dari hasil survei? Unggul tipis Pak Prabowo. Jadi mirip juga dengan Kompas. Oke. Jadi kami menunjukkan Pak Prabowo unggul tipis. Yang selisihnya 2%-an itu ya, betul ya? Betul. Jadi lagi-lagi menarik, karena begini menariknya. Pak Prabowo itu kan paling tua dibanding Anis maupun Ganjar. Tapi kenapa anak muda lebih merasa nyaman untuk memilih dirinya? Nah, ini yang menurut saya menarik untuk kita kaji. Apakah karena Pak Prabowo aktif di media sosial? Menurut saya lebih aktif, Mas Ganjar. Pak Ganjar sebetulnya lebih aktif di media sosial ya? Nah, apakah dari sisi kualitas aktivitas Pak Prabowo di media sosial, misalnya IG, konten-kontennya lebih kena misalnya dibanding Mas Ganjar? Saya tidak tahu. Tetapi poinnya per hari ini pola itu tidak berubah. Bahwa generasi Z dan sebagian generasi milenial itu cenderung melirik Pak Prabowo. Yang notabene lebih tua dibanding 2 kompetitor lainnya. Oke, tapi artinya gini. Kalau bicara soal generasi Z dikuasai Pak Prabowo, generasi X ini dikuasai Pak Ganjar ya? Betul. Jadi data saya generasi X itu dikuasai oleh Ganjar Pranowo. selisihnya signifikan, karena di atas margin of error 2,9% plus minus. Berarti sudah di atas margin error? Nah, betul. Nah, mungkin. Ini kan kelompok usia yang lahir pada masa jaya-jayanya Orde Paru. Kelompok warga pemilih yang ingat betul bagaimana nuansa kelam Orde Paru. Nah, mungkin saja generasi Z yang mengidolakan Pak Prabowo, itu kenapa mereka memilih Pak Prabowo? Karena mereka lahir di ujung masa Orde Baru dan di masa awal reformasi. Jawaban yang mungkin menjelaskan mengapa sebagian generasi Z memilih Pak Prabowo. Sementara generasi X, usia 43 sampai 58 tahun, jenderal memilih Mas Ganjar. Mungkin itu jawaban yang menurut saya relevan ya, atau mungkin masuk akal ya untuk menjelaskan fenomena ini. Oke, kalau Mas Anies, dia unggul di generasi apa? Di data saya, di generasi interwar. Jadi kalau menurut Cambridge itu, Cambridge paper itu dibagi dalam lima kelompok ya. Nah, interwar generation itu, itu usia 80 tahun ke atas. Itu mereka yang lahir tahun 1918 sampai 1943. Nah, masalahnya kalau di Barat, dengan tingkat harapan hidup yang tinggi, Livi, itu cukup lumayan tuh, mereka yang usianya tua seperti itu. Di Indonesia, yang usianya 80 tahun ke atas, di data saya cuma 0,4 persen. Jadi meskipun Mas Anies menang telak di kategori ini, tetapi secara elektoral tidak berguna. Karena hanya 0,4 persen. Karena kecil? Oh, yang usia itu, kecil sekali. Oke, saya ke Mas Rangga. Mas Rangga, mereka yang ada di generasi X ataupun generasi Z yang sekarang dikuasai, kita bicara Z dan X saja. Z itu kemudian dikuasai Pak Prabowo, X dikuasai Pak Ganjar sekarang. Ini, mereka ini termasuk pemilih loyal atau pemilih yang cenderung seperti swing voter begitu, gampang berubah-ubah? Data dari survei Kompas terakhir ya, sebenarnya kalau kita lihat apakah pilihan orang-orang di kelompok usia itu sudah pasti atau belum, kurang lebih sebenarnya memang tidak jauh berbeda ya. Memang ada kecenderungan bahwa di generasi X itu dia pilihannya sudah lebih pasti, sudah lebih loyal. 54,8 persen respon kita di usia generasi X itu menyatakan kalau pilihan presidennya sudah pasti. Di generasi Z itu sedikit lebih tidak pasti lah, 51 persen. Tapi secara overall, belum sampai 55 persen nih tingkat kepastian atau loyalitasnya. Jadi masih banyak ruang sebenarnya untuk kemudian bertunggu nih suaranya, dinamikannya masih banyak ruang sebenarnya. Oke. Saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kalau kita bicara generasi Z, generasi milenial itu kan generasi yang sebetulnya karakternya itu kan agak-agak cuek dengan kondisi politik, betul ya. Dan tingkat partisipasinya juga sebetulnya tidak terlalu signifikan meskipun ceruk suaranya besar. Bagaimana memanfaatkan ceruk suara yang besar ini untuk mengoptimalisasi mereka peran sertanya di pemilu besok? Nah ini pertanyaan penting nih Livi ya. Jadi dari sisi elektoral, jumlah generasi Z dan milenial itu mayoritas, 53 sampai 55 persen. Tetapi seringkali generasi ini hanya dijadikan sebagai komoditas elektoral saja. Kurang dilibatkan. Sementara mereka ini awareness politiknya tinggi. Tetapi mereka cenderung teralinasi. Karena merasa politik ini membuat mereka muak. Ya kan. Terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan isu-isu negatif. Dan selama ini partai politik memang lebih banyak diisi oleh generasi tua. Jadi grontokrasi terjadi di semua lapisan elit politik. Dan itu membuat kemuakan makin bertambah di generasi muda. Nah ini bahayanya adalah, satu, mereka dari data kami, exit poll maupun quick count, itu cenderung kurang berpartisipasi dalam pemilu ke pemilu. Nah semakin tua mereka, pengalaman mereka tidak aktif dalam pemilu itu semakin terbawa. Jadi kalau kemudian semakin banyak generasi muda, makin lama makin menua, tidak aktif dalam politik. Itu apa jadinya tingkat partisipasi politik kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada mayoritas masyarakat kita yang tidak dilibatkan dalam proses politik, maka kualitas demokratik governance kita akan merosok. Ini penting nih ya, buat partai politik untuk memperbaiki diri, tolong kadrisasi regenerasi itu diperbaiki, jangan sampai toa umum itu isinya itu-itu saja. Perlulah gitu ya, regenerasi tampilkan anak-anak muda, sehingga menjadi iklan yang positif buat anak muda masuk ke dalam partai politik. Karena partai itu penting untuk merekrut anak muda, sehingga anak muda yang terbaik itu menjadi penerus bangsa ini. Ya, bagaimanapun kita akan butuh generasi Z dan juga milenial ini untuk meneruskan kondisi politik kita nanti ke depan, akan seperti apa begitu kira-kira ya. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Rangga telah bergaung bersama kami di Sapa Indonesia.